Halo, Johnny-Johnny my friend Nah, jadi kita kalau ingat siapaan itu Kita pasti tahu ya, ini kita lagi dimana Pasti familiar banget sama tempatnya Mobilnya banyak Nah itu ada, ada, ada ownernya tuh Om Ben Spencer Hoki Nah, kita hari ini ada project untuk ngerjain interiornya Sebenarnya nggak interior sih Tapi lebih gejok sama Zordream Untuk Yaris yang kemarin kalian sempat lihat di channel Om Ben Yaitu Yaris yang hitamnya itu hitam solid gitu Ya, kita langsung ketemu sama Om Ben Nah, jadi Om Ben ini kan salah, saya ngefans banget nih sama Om Ben Dari tahun lalu, saya nonton di channelnya dari Belasa Ribu ya Tentang 2KD Kebetulan saya memakai 2KD juga Om Jadi Om pakai 2KD juga ya Iya Om Siap, siap Nah, mungkin langsung lihat mobilnya Om Boleh Om Yang mau dipasang jok yang mana Saya sih sebenarnya tujuannya pengen menyenangkan adik saya Karena joknya selama ini kan maksudnya Istilah dari tahun ke tahun itu kan udah jalan Berarti 13 tahun ya Iya Dengan jok bahan fabrik Iya Dan memang biar lebih modern, juga biar lebih gampang dibersihkan Jadi kita memang.. Saya pakai masker nggak sama ini? Nggak usah kali ya? Ya boleh Nah, jadi sebenarnya pingin sih, maksudnya Saya.. Saya lagi searching-searching, lihat Wih, Agejok buka di Jakarta nih Wah, siap Nah, makanya kita juga pingin coba pasang di sini kan Iya Kita pengen lihat kualitasnya gimana Kalau memang bagus, nanti kan bisa kita rekomen juga ke.. Siap, siap Om Siap, siap Siap, kita lihat dulu yuk Oke, oke Nah, sambil lihat di hadisnya nih Om Boleh Kemarin kalau ngelihat tentang konten-kontennya Om nih Kan motif-motif mobil nih Iya Ada beberapa pertanyaan sih Om yang saya mau tanya Boleh, gimana Om? Kira-kira itu istrinya komplain nggak sih Om? Kalau kita motif-motif Misal Om motif-motif sampai puluhan juta, kita belasan juta ya Oh, jadi sebenarnya gini, ini penting juga nih pertanyaannya nih Jadi sebenarnya.. Kan, kan nggak pernah dibahas ya? Di Jakarta itu sebenarnya S&I dan ISO Sudah nanya istri, atau istri sudah oke Biasanya kan seperti itu Iya, betul Jadi sebenarnya gini, asal nggak mengganggu dapur di rumah Iya, sebenarnya sih wajar-wajar aja ya Cuma kalau saya kan biasanya kan Modifikasi itu masih dimasukin budget Istilahnya untuk kesenangan juga Untuk kebutuhan konten juga Untuk mobil saya jual kembali kan Jadi biasanya sih modif saya nggak pernah melenceng dari anggaran dana Dari anggaran, makanya kan kalau ganti velg suka Oh ini sesuai budget nih Iya, jadi memang sebenarnya di Indonesia ini Banyak orang yang mau modifikasi Tapi ada dua versi orang Ada yang menyesuaikan budget Ada yang over budget Tapi over budget sendiri Banyak yang salah kapra nih Misalkan modifnya yang sampai wow banget Tapi ya itu balik lagi kan selera Selera itu kan tidak bisa dibeli ya Jadi selera itu.. Masuknya kategori gini Orang lain belum tentu menikmati Tapi kalau hati kita menikmati ya Onggo aja Iya iya betul Yang penting sebenarnya ketika kita modifikasi Jangan sampai Kuat modifikasi puluhan juta Istri di rumah dikasih duit cuma 2 juta Parah ya Pak Iya Apalagi motifnya kalau bikin istri kesel ya Keras atau apa gitu ya Pak Iya kalau bisa modif itu sesuai estetika Sama kenyamanan aja lah Namanya modifikasi kan itu wajar-wajar aja Cuman yang penting ketika kita modifikasi mobil Kalau bisa membuat nyaman pengembudi Sama yang naik juga Iya terus win-win solution gitu ya Om ya Iya win-win solution Jangan sampai kita maunya seneng ngeliatnya Dinaikin nggak enak Kan mobilnya nggak dipakai jadinya Sayang kan Iya Om betul-betul Terus ceritanya kok bisa kayak Suka kedua kade gitu gimana Jadi problemnya begini Apa memang dulu sering ikut drag race atau apa Nah dulunya kan saya jualan mobil Eropa kebanyakan Makanya namanya Eurohouse Iya Cuman makin kesini makin kesini tuh Kayaknya Saya tuh pengen jual mobil tuh yang bergaransi Dimana maksudnya Kalau mobil Eropa ini sesuatu yang surprise Tidak bisa diprediksi apabila mobil ini segar hari ini Belum tentu bulan depan tuh segar Dalam artian bukan karena mobil yang saya jual jelek Tetapi mobil yang saya jual itu Kalau Eropa itu kan lebih complicated Lebih rumit Banyak wiringnya Banyak teknologinya Yang kayak sensor-sensor Nah Kayak gitu-gitu kan kita tidak bisa menjamin Iya Iya Nah seiring berjalannya juga pasar di Indonesia Itu mobil 3 baris Pasti lebih favorit Iya betul Karena keluarga di Indonesia kan juga banyak Nah udah gitu 3 baris yang saya mainin ini bukan mobil yang Susah untuk dirawat ya Kayak Fortuner Saya juga udah research Fortuner Fajero Ternyata atau Innova pun Mobil yang memang dinaikin nyaman Udah gitu perawatannya juga mudah Yang ketiga dimodifikasi enak Nah Ini kan berarti 3 aspek yang sangat bagus Jadi salah satunya adalah mobil ini muat banyak Jadi udah Indonesia approve ya kan Yang kedua perawatan murah Indonesia approve Karena orang Indonesia ini biarpun genksinya gede Gak mau keluar duit Jarang Oh gitu ya Jadi perawatannya harus murah kan Wah sayang banget nih Nah Jadi untuk modifikasi sendiri Kalau 2KD ini adalah mobil yang istilahnya bisa dipakai harian Udah gitu Kita tumplekin duit 10 juta 15 juta Mobil itu udah enak banget Jadi Menurut saya pribadi Makanya saya juga suka banyak dibahas kan Di remap aja Kadang remap itu cuma beberapa juta Mobil itu udah sangat maksimal Udah gitu Kita ganti front pipe Terus mungkin Kadang kan joknya kan bahannya dulu dulu tuh 2KD Iya Orang pingin lebih bagus Biasanya ya dijahit Kembali Ya makanya Yang saya bilang Jangan sampai kita modifikasinya tuh Istilahnya Pelok yang terlalu gede Ring 22 atau 24 Iya Aduh naiknya gak enak Menjadinya kan kayak kuda lumping Cuman balik lagi lah Selera gak bisa dibeli Nah kebetulan yang nonton saya kan seleranya sama sama saya gitu loh Jadi Masuklah penontonnya Jadi motif Dengan budget tapi juga masih nyaman ya Betul Betul Nah itu yang susah disitu nih Nah Dan om Ben Siri bisa meracek ramuan nih Hehehe Ramuan modifikasi sampai bikin Mobil itu Budgetnya Gak gede-gede banget Iya Tapi masih nyaman gitu ya Iya Tapi kanan juga ya Nah itu lah maksudku Challenge di kita itu kan Bagaimana sih kita Edukasi ke orang Modifikasi yang bagus Udah gitu budgetnya murah Karena kan gak semua orang mau membuka kartunya Iya kan Iya kan Kalau saya kan memang Intinya kan Pada dasarnya Kayak saya Beberapa rekomen bengkel juga Karena memang Saya sudah tahu bengkel itu bagus Saya sudah tahu Bengkel itu Kerjaannya kualitasnya rapi Saya sudah tahu bengkel itu Tastenya sesuai saya Kadang-kadang kan Kadang-kadang kan Sering Saya bukan satu dua biji Cuma biasanya bengkel yang sudah masuk ke Youtube saya Itu pasti sudah saya sortir Istilahnya saya sudah pernah coba pakai produk mereka Satu sampai dua kali Bagus Ternyata Baru saya berani rekomen Karena kan Apa yang saya akan bicarakan di video kan Pertanggung jawaban saya Siap om Iya Karena mereka Bengkel-bengkel itu Mengamanakan saya untuk saya promosikan Belum tentu Kalau barang yang gak bagus Juga saya kan gak mau Iya Kan kasihan yang nonton Iya betul om Kalau AGEJOK saya tahu lah udah bagus Karena kan Enggak lah om masih belajar lah Saya jujur maksudnya Saya juga tahu nama AGEJOK ini Dari udah lama Semenjak Mas Wahid Mas Ridwan bikin video kan Sering pakai AGEJOK Mungkin saya lihat Kayaknya bagus nih Terus begitu kemarin scroll Loh ada di Jakarta nih ya kan Makanya kan saya kontak kemarin Iya Kebetulan kan kita lagi Baru buka nih om Di Februari kemarin sih Jadi sudah mulai jalan lah ya Sudah mulai Bahkan kita sudah produksi sih om Sudah produksi ya Ya semoga lancar terus ya Siap ya Di Jakarta Kalau dibantu om bes sih Lancar nih Di kasih Dikasih orderan juga nih Gimana gimana lanjut Tom Oke Terus dari Indonesia kira-kira Mau dipasang joknya itu Om bes pengennya seperti apa nih Oke kalau saya pribadi Saya sih memang Model selera saya tuh Nggak kepingin yang Terlalu rame Jadi saya pingin yang kelihatannya Looksnya elegan Terus udah gitu Didudukinnya nggak panas Jadi mungkin kalau Pilihan saya itu Setengahnya harus berbentuknya perforasi Jadi perforasinya bukan hanya hiasan ya Yang perforasi memang beneran Memang beneran lubang Karena kan kita kalau duduk di mobil Lebih dari setengah jam Itu kan pasti panas Ya Nah Tapi kan biasanya microfiber itu Bahannya juga udah bagus Gimana microfiber itu nggak seperti Bahan sintetis kayaknya ya Iya Kalau saya nggak salah sebut nih Di atasnya Sebenarnya kok microfiber itu Dia di atasnya sintetis ya Jadi lebih bagus ya Jadi lebih bagus jadi sintetis malah Oke Jadi Saya pengennya perforasi Lalu warnanya sesuai sama mobil aja Jadi warna hitam aja Nah itu bagus tuh Kalau perforasi lubang-lubang yang Bonceng juga seneng ya Nah iya Aduh Ini kan enak Betul-betul Nah kalau untuk Warna kira-kira pengen warna apa nih? Hitam aja sih Om Hitam aja ya Nah perforasinya nanti mau ditaruh di tengah Atau kita langsung lihat joknya aja Om Boleh Boleh silahkan Nah Om Kalau saya pribadi Menurut saya Yang bagus untuk di perforasi adalah Dari sini Dari sini ya Sampai sini Jadi kesannya kayak Mercedes-Benz punya aja gitu Oke Tapi menyesuaikan lah Sama sheet makernya Bagaimana menurut Om Bagus sih Om Bagus sih Kalau di sini kasih perforasi ya Yang penting kalau misal di sini kasih perforasi Kalau bisa jangan di kasih jahitan Oh iya Jadi biar nggak terlalu rame gitu Ya berarti jahitan hanya ini sama ini aja ya Oke Untuk Sampingnya kan berarti bahan biasa nih Iya Bahan biasa Om Kira-kira mau yang napa Apa yang serat kulit nih? Saya ikut Om aja Maksudnya Kalau saya sih pribadi Mungkin kalau microfiber bagusan Serat kulit kali ya Kalau saya pribadi ya Oh gitu ya Tapi biasanya napa juga bagus ya Kalau napa sih Biasanya kalau Dari kulit kan Kelas-kelasnya napa tuh yang paling mahal Di mana-mana kan napa Mesti harganya lebih Lebih mahal Begitu Yaudah lah ikut Om aja lah Om Tentuin aja maksudnya yang bagus Nah untuk jahitan samping ini Bagusnya gimana Om? Nah kalau jahitan samping Kira-kira Om ini nanti Pengennya Lebih kayak racing look gitu Atau pengen lebih kayak keelegan Kalau racing Atau sporty Biasanya si stitchingnya warna merah Merah ya Kalau saya sih nggak suka Atau kalau elegan Stitchingnya bisa warna silver Atau merah marun Silver aja kali ya Silver aja ya Silver cakep sih Oke sip Door trim berarti Nanti sekalian dire trim juga Om Dire trim ya berarti Iya Modelnya yang biasa aja lah Polos aja ya Polos aja Atau mungkin di motif Satu garif gini biasanya kan gitu tuh Oh iya iya betul Nanti di sini kasih cahitan di sini ya Om Iya gitu aja sih maksudnya yang agar manis aja kan Kalau nggak kan polos banget Gitu sih Nah ini yang gue suka nih Kalau misalkan Bikin jok Gimana gimana Itu tuh nggak cuman Kasih tau bahan Nggak apa Kalau ini kan detail ditanya Benangnya mau apa Ini mau apa Nah jadi kalau bisa Kalau ketemu tukang jok ya seperti ini Jadi Harus benar-benar detail ya Om ya Iya Soalnya kita kalau Misal desain itu Kita sampai gambar gitu sih Om Iya Kita sketsain semua Iya Jadi Modelnya bener-bener tepat sesuai yang dipesan Jadi memang Biar orang tuh juga puas kan Iya Karena kan kita sebenarnya di Indonesia ini kan Berjualan itu kan budayanya timur Iya Jadi kalau memang hasilnya bagus Kita nggak pernah ngomong Orang yang memasang juga ada promosiin kita ya Iya betul Ada cerita Iya betul Oke oke Terus di sini nanti mau kasih jahitan juga nggak Pak Ehm Kayaknya bagusnya bagus nggak apa iya Kalau Kayak misal mobil-mobil sekarang tuh Yang kayak Toyota Terutama Toyota ya Oh Kayak Fortuner-Fortuner Yang 2 EPD Itu kan di sini Dia bisa dipotong ada jahitan Ehm Nah itu biasanya lebih kelihatan cakep sih Om Boleh 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 Tapi di sini aja nggak Nggak full gitu nggak Iya Jadi kiri-kanan gini aja ya Ngikutin kayak ini Tapi nanti kasih jahitan gitu Oke siap Om Berarti ini Ehm Kita langsung bongkarin jok sama door trimnya ya Boleh Siap siap Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tum selamat menikmati 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 berapa